Halo teman-teman di video kali ini saya akan mempraktekan yaitu bagaimana cara menyelesaikan rubik 3x3 di bagian atap ya sebelum kalian bisa menyelesaikan layar 3 atau lantai 3 dari rubik 3x3 kalian harus menyelesaikan lantai paling atas yaitu atapnya teman-teman ya oke disini saya akan menyesuaikan dengan centerpiece yang ada yaitu kuning ya disini kuning jadi saya akan melengkapi semua di bagian ini dengan warna kuning teman-teman kalian bisa memperhatikan dengan sermat supaya kalian tidak salah rumus dan tidak salah langkah karena kita harus menyelesaikan bagian atap ini tanpa harus merusak lantai 2 dan lantai 1 teman-teman jadi dua lantai ini harus tetap sesuai warnanya tidak boleh rusak ya disini kita lihat terlebih dahulu teman-teman di bagian atap belum ada tanda-tanda untuk berbentuk cross atau tanda plus di bagian atap ya jadi kita harus memasukkan dulu rumusnya supaya bisa kelihatan tanda-tanda untuk membentuk tanda plus atau cross disini teman-teman oke kita masukkan dulu rumusnya kita pilih salah satu untuk ada di depan kita teman-teman misalkan kita pilih biru kita harus tempatkan bagian biru ini di bagian depan kita teman-teman seperti ini kemudian masukkan rumusnya teman-teman F R U R aksen U aksen F aksen oke kita lihat lagi teman-teman bagian atapnya kita sudah menemukan sudut 90 derajat dengan berwarna kuning seperti ini teman-teman jika kalian sudah menemukan bentuk yang seperti ini kalian tempatkan seperti ini teman-teman di bagian atas sebelah kiri ya oke kemudian kita masukkan rumusnya yang tadi teman-teman F R U R aksen U aksen F aksen ya kita sudah menemukan tanda yang kedua yaitu garis horizontal berwarna kuning ya jadi jika kalian sudah menemukan garis horizontal berwarna kuning ini kalian tempatkan seperti ini dan kita masukkan lagi rumusnya F R U R aksen U aksen F aksen oke teman-teman kita sudah menemukan cross warna kuning di atap ya kemudian kita lihat posisinya seperti ini rubiknya teman-teman masih ada yang kosong dua warna disini dua tempat ya dua kotak disini kita harus sesuaikan kalian posisikan seperti ini jika kalian menemukan kondisi yang seperti ini kuningnya yang satu ini kalian tempatkan di depan kalian ya kemudian kita masukkan rumus selanjutnya R U R aksen U R U dua kali R aksen oke kondisi selanjutnya kalian akan menemukan yang seperti ini jika kalian menemukan kondisi yang seperti ini bagian sini sudah full kuning tapi masih ada kosong dua teman-teman dan kuningnya kalian berada di depan kadang ada di samping jika kalian sudah menemukan yang di depan seperti ini kalian tempatkan rubiknya seperti ini jangan diputar atasnya kemudian posisi seperti ini dan masukkan rumusnya R U R aksen U R U dua kali R aksen oke disini kalian akan menemukan rumus ikan ya dan rumus ikan ini kalian harus tempatkan seperti ini teman-teman mengarah ke bawah bagian kiri ya seperti ini dan kalian harus memasukkan rumusnya kembali R U R aksen U R U dua kali R aksen bisa dilihat teman-teman rumus ikan masih muncul kalian harus tempatkan rumus ikan seperti tadi seperti ini masukkan rumusnya kembali R U R aksen U R U dua kali R aksen ya seperti itu teman-teman cara menyelesaikan bagian atap tanpa harus merusak lantai satu dan lantai dua untuk selanjutnya tahap finishing kalian bisa cek di channel saya disana banyak rumus finishing yang bisa kalian pelajari oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati